Inilah dua sosok yang diduga adalah wanita LPSK cantik pengawal Richard Eliezer selama sidang. Aksi beberapa wanita bermasker yang biasanya mengenakan baju biru dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK saat mengawal Richard Eliezer terpidana satu setengah tahun pada kasus pembunuhan Brigadir J.J. di Sorotan. Aksi sejumlah wanita LPSK cantik ini saat mengawal Richard selama persidangan berlangsung sering tertangkap kamera. Mbak-mbak LPSK cantik yang biasanya mengenakan masker ini terlihat tak banyak bunyi dan fokus mengawal icat sapaan Richard Eliezer. Misalnya, sesaat setelah sidang vonis Richard Eliezer yang memang ramai dipenuhi pengunjung, sejumlah wanita cantik ini dengan sikapnya langsung melarikan icat dari tempat sidang. Setelah sidang putusan itu, video cuplikan yang memperlihatkan icat sapaan akrab Richard yang selalu didampingi wanita cantik anggota LPSK selama sidang pun beredar. Video ini jadi perbincangan dan sering muncul di sejumlah media sosial. Banyak netizen yang salut dan penasaran dengan para anggota LPSK yang selalu setia mendampingi Eliezer ini, terlebih tentang siapa sosok Mbak Cantik ini. Pasalnya, dikutip dari Warta Kota, walau menggunakan masker aura kecantikan wanita LPSK itu dinilai tetap terpancar. Netizen pun penasaran dengan identitasnya. Satu di antara postingan netizen yang menarik perhatian adalah apa yang diunggah akun TikTok at Nunika Lezer. Yang mengaku telah menemukan siapa wanita cantik dari LPSK yang mengawal Richard Eliezer tersebut. Ini lho Mbak LPSK yang selalu dampingi icat, tulis keterangan video. Selesai dibagikan, unggahan itu pun langsung ramai mendapat beragam komentar dari warganet. Banyak sekali netizen yang memuji keberanian dan kecantikan wajahnya. Jika dilihat, potret dan ciri-ciri dari wanita dalam video tersebut memang tampak sangat mirip dengan sosok petugas wanita bermasker LPSK yang selalu mendampingi icat selama persidangan. Pemilik akun TikTok di Underskorea inilah yang diduga milik anggota LPSK cantik pengawal Eliezer yang sedang ramai diperbincangkan. Akun itu disetting private dan menggunakan foto wanita berambut sebahu dan mengenakan masker. Dalam komentarnya, ia menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Di Instagram, siapa sosok wanita cantik LPSK ini juga pernah diposting akun atfjpelaw atau Frederic J. Panakunari Law Office. Akun ini diduga adalah akun milik tim kuasa hukum Richard Eliezer. Salah satu enggak hanya adalah foto dirinya bersama Mbak LPSK cantik pengawal Eliezer. Wanita itu mengenakan masker dan berpose mengepalkan tangan. Sementara itu di media sosial banyak beredar versi lainnya yang menyebut bahwa pemilik akun Instagram bernama Tina Ratu yang disebut-sebut sebagai Mbak LPSK cantik tersebut. Segala ciri-ciri pada dirinya nampak seperti yang terlihat selama ia mendampingi Eliezer selama persidangan. Jika melihat profil Instagram akun at Tina Ratu New, Tina Ratu ini disebut sebagai Mbak LPSK cantik pendamping Richard Eliezer. Ia juga seorang single mom dan memiliki putri yang juga cantik. Tina Ratu tinggal di BSD Tanggerang. Walau begitu banyak juga netizen yang sanksi Tina Ratu adalah wanita cantik dari LPSK tersebut. Sebab, jika dia mati dengan sejumlah ciri-ciri di wajah, ia berbeda dengan petugas LPSK yang dimaksud netizen. Karena hingga kini tak ada ataupun belum ada yang bisa memastikannya. Siapa sebenarnya sosok Mbak LPSK cantik pengawal Richard Eliezer itu masih misteri. Sampai jumpa di video selanjutnya.